Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai Rheumatoid Arthritis dan Osteoarthritis Atau yang biasa disingkat RA sama OA Nah, banyak kan teman-teman yang mungkin bingung Apa sih perbedaan dari RA dan OA sebenarnya Nah, langsung aja kita bahas videonya Jadi yang pertama, disini sudah saya tampilkan Tabel yang berisi mengenai perbedaan umum dari OA dan RA Yang pertama, untuk RA RA itu adalah autoimmune disease Sementara OA adalah penyakit degeneratif Jadi penyebabnya aja sudah beda RA itu dari autoimmune, sedangkan kalau OA degeneratif Degeneratif ini maksudnya penyakit yang disebabkan karena usia Atau usia itu memegang peranan penting RA itu kan adanya inflamasi pada sendi-sendi Sendi-sendi di mana sendi yang diserang itu biayanya umumnya sendi kecil Bukan sendi besar Sementara kalau OA itu sendi besar Dan OA itu degeneratif Karena pada OA, disini kita bisa lihat ada gambarnya Ada kehilangan kartilago Jadi bantalan antar tulangnya itu hilang pada penyakit OA Kenapa kok bisa kayak gitu? Disebabkan karena banyak hal Misalnya, karena berat badan yang terlalu besar atau obese Sehingga menyebabkan kerja dari bantalan tulang untuk menjaga ketika seseorang itu jalan atau turun tangga Itu jadi kerjanya berlebihan Sehingga menyebabkan hilangnya atau kerusakan dari bantalan itu tadi Sehingga menyebabkan antar tulang satu dan tulang yang lain itu gak ada bantalan Bayangin jadi tulang ketemu tulang itu pasti sakit banget ya kan Nah itu yang terjadi pada OA Sementara kalau RA, enggak Jadi cuma inflamasi aja Yang sebabkan karena autoimun Nah perbedaan yang kedua adalah OA dan RA ini sama-sama gejalanya adalah morning stiffness Atau kekakuan yang terjadi pada pagi hari Jadi umumnya ketika pasien itu baru bangun tidur Itu pasti akan sakit banget Nah di RA ini morning stiffnessnya lebih dari 30 menit Karena dia itu autoimun disease ya kan Sementara kalau di OA itu morning stiffnessnya kurang dari 30 menit Kenapa? Karena ketika malam hari itu kan ada cairan sinovialnya yang di OA Itu kan udah dikit ya kan Cairan sinovial kan cairan yang ada di antara dua tulang itu tadi Nah pada malam hari Suhunya cenderung lebih dingin menyebabkan cairan itu keluar Maksudnya meninggalkan tempatnya dia yang di awal yang di tulang itu Nah pada pagi hari ketika orang bangun Nah harusnya kan Aktifitas seperti biasa ya kan Karena tadi cairannya masih meninggalkan tempatnya dia yang seharusnya Pagi-pagi itu harus kembali lagi Karena suhunya udah mulai anget Harusnya udah balik lagi Di antara jeda waktu itu Maka akan ada nyeri itu tadi Dimana kesulitan gerak ya kan Karena tulang ketemu tulang Bayangin aja Jadi pasti nyeri dan sakit Nah yang berikutnya adalah RA itu menyerang sendi-sendi kecil Jadi umumnya Kayak di jari-jari tangan Jari-jari kaki Sendi-sendi yang kecil bukan besar Sementara kalau OA itu menyerang sendi-sendi besar Di lutut Di pinggul Di punda Seperti itu Jadi yang sendi yang besar-besar Kemudian kalau RA itu sifatnya simetris Jadi kalau tubuh bagian kanan kena Yang kiri pasti kena Karena dia autoimun Sementara kalau OA itu asimetris Jadi kalau misalnya lutut kanan kena Belum tentu lutut kiri juga kena Jadi sifatnya asimetris Itu tadi adalah perbedaan mendasar Dari OA dan RA Nah karena perbedaan penyakit ini Penyebabnya juga beda Yang diserang juga beda Maka pengobatannya juga pasti berbeda Langsung aja kita tinjau yang pertama Untuk terapi dari OA Untuk OA Karena dia itu Disebabkan Hilangnya lapisan kartilagu tulang Jadi terapinya Biasanya adalah Antinyeri Dan anti-inflamasi Karena gimana Coba caranya kita Ngembalikan kartilagu tulang Kecuali dengan operasi Nah kalau Tidak pakai operasi Terapi yang bisa kita berikan adalah Obat pengurang nyeri Dan inflamasi Karena Untuk membantu pasien Agar dia tetap bisa melakukan Aktivitasnya sehari-hari Anti-nyeri First line pertama Yang dipilih Untuk orang OA Adalah Paracetamol Atau acetaminofen Karena Dia itu relatif aman Ya kan Kenapa dipilih acetaminofen Dia juga Pada penyakit OA ini Tidak mungkin kan Terapinya cuma Sehari-dua hari Pasti dalam jangka waktu panjang Karena Ya kita ketahui Dia penyakit degeneratif Jadi pasti pengobatannya Pasti Panjang ya kan Jadi kita pilih yang aman Efek sampingnya Pada gastronya juga Sedikit Jadi First line pertama Yang dipilih Untuk OA Adalah acetaminofen Kalau misalnya Tidak efektif Maka bisa Milih ke N-set yang lain Misalnya Ibuprofen Atau Nadik Kadik Dan sebagainya Naik ke N-set Kalau misalnya Tidak kuat Tidak efektif juga Maka Dikasih kombinasi Dengan glukosamin Biasanya Dan kondroitin Untuk lutut Yang kena OA Dengan tingkat moderate Sampai severe Kalau misalnya Masih tingkat yang mild Bisa tetap pakai Astaminofen tadi Itu aja udah cukup Nah Kemudian di discontinue Kalau tidak ada perubahan Selama 3 bulan Tapi kalau misalnya Efeknya tadi Glukosamin Dan kondroitinnya ngaruh Berarti tetap dilanjutkan aja Nah Kalau misalnya Tidak efektif juga Masih nyeri Naik lagi ke Anti nyeri yang tingkatnya Lebih tinggi lagi Yaitu Opioid Ya kan Kalau misalnya Tetap tidak efektif Naik lagi ke Injeksi kortikosteroid Itu untuk Lutut Yang kena OA Yang ada akut Eksaservasinya Atau juga Bisa juga Di injeksi dengan Hyaluronic Acid Untuk Lutut yang kena OA Tapi yang persis Perlu diketahui Untuk injeksi Hyaluronic Acid Dan injeksi kortiko Itu dilakukannya Sekitar 6 bulan Satu kali Dan itu Sangat Nyeri sekali Ketika di injeksikan Bayangin Langsung di injeksi Ke tulang Tidak ke pembulu darah Itu pasti sakit Nah itu tadi Kalau misalnya dari Pengobatan-pengobatan Yang diberikan Tetap tidak Menimbulkan efek Yang diinginkan Maka jalan terakhir Maka jalan terakhir Ya tadi Dengan Operasi Atau dengan Tindakan Total Joint Replacement Jadi diganti Lututnya Atau Panggulnya Atau Soldernya Diganti Jadi Yang Dengan Buatan Mungkin ya Tulang Buatan Diganti Agar Yang Tidak Tupuan lagi Antara Tulang Sama tulang Itu tadi Itu tapi Pilihan yang terakhir Karena juga Biayanya Pasti Tidak murah Jadi Bihanya Ditaruh Di Pilihan Paling terakhir Kalau opsi-opsi Yang Lebih sederhana Sudah tidak Bisa Digunakan Lagi Nah itu tadi Terapi Untuk OA Kalau Terapi Untuk RA Karena Dia itu Adalah Disebabkan Karena Autoimun Maka Kita Gunakan Obat-obatan Yang Menekan Imun Itu sendiri Jadi Biar Tidak Menyebabkan Nyeri Tadi Itu Obat yang Pertama Yang Digunakan First Line Adalah Golongan DMARTS Atau Disease Modifying Anti Rheumatoid Medication Ini First Line Pertama Yang Dipilih DMARTS Itu ada Tiga Yang Pertama Ada MTX Kemudian Ada Hidroxychloroquine Dan Ada Sulfasalazine Ini Mereka Tiga Obat ini Bekerjanya Dengan Cara Menekan Inflamasi Sehingga Inflamasi Nggak Ada Kemudian Kalau Misalnya DMARTS Ini Masih Belum Efektif Maka Bisa Naik Ke Golongan Biologik Response Modifier Isinya Ada Rituximab Ada Limumab Infliximab Golongan Golongan Seperti itu Dan Dia Kerjanya Adalah Untuk Mensupresi Sel Imun Bisa B Cell Atau T Cell Atau Tumor Necrosis Factor Yang Disupresi Jadi Beda Beda Kerjanya Kemudian Dua Pilihan Tadi DMARTS Dan Biologik Response Modifier Ini Untuk Yang Pengobatan Jangka Panjang Kalau Untuk Pengobatan Yang Akut Akut Flare Kita Bisa Gunakan Anti Inflamasi Biasa Yaitu NSAID Atau Corticosteroid Untuk Corticosteroid Short term Aja Karena Dia Efek Sampingnya Lebih Tinggi Daripada NSAID Dan Juga Bisa Nyebabin Semacam Moonface Peningkatan Gula Darah Seperti Itu Oleh Karena Itu Digunakannya Biasanya Untuk Short term Aja Nah Itu Tadi Perbedaan Mendasar Dari OA Dan RA Semoga Teman-teman Bisa Memahami Jangan Lupa Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Boleh Ditulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Terima Kasih